Selanjutnya putusan nomor 102 Mohon izin bicara yang mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar, sebentar, siapa? Perkenalkan nama saya Anang Suindro yang mulia kuasa hukum dari perkara 102 Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Bumin Raka Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya Sebentar saja Yang Mulia Karena ini berkaitan dengan benturan kepentingan Yang Mulia Jadi kami mohon Yang Mulia Tunggu pembacaan putusan Dengarkan dulu Baik Yang Mulia, terima kasih Kalau kemudian putusan begini ini Tidak ada interupsi Saya ulangi Tahun 2017 Tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang diajukan oleh Satu Rio Saputro Esa Sebagai pemohon satu Dua Vivit Arianto Esa Sebagai pemohon dua Tiga Rahayu Fatih Kasari Esa Sebagai pemohon tiga Para pemohon Dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson Rambe Esa Dan kawan-kawan Membaca permohonan para pemohon Mendengar keterangan para pemohon Memeriksa bukti-bukti para pemohon Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan Pertimbangan hukum Kewenangan Mahkamah 3.1-3.2 Dianggap dibacakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon Kedudukan hukum pemohon 3.3-3.4-3.5 Dianggap dibacakan Menurut Mahkamah Para pemohon memiliki kedudukan hukum Untuk mengajukan permohonan aku 3.6 Menimbang bahwa oleh Karena Mahkamah berwenang Mengadili permohonan aku Dan para pemohon Memiliki kedudukan hukum Untuk bertindak sebagai pemohon Selanjutnya Mahkamah Akan mempertimbangkan pokok